Dan saat ini kami sudah terhubung melalui sambungan Zoom dengan kandidat S3 Clinical Medicine Universitas Oxford yang terlibat langsung dalam vaksin Corona atau COVID-19 di Universitas Oxford. Halo, selamat siang waktu Indonesia. Mas Indra Rudiansyah yang ada di Oxford, Inggris. Halo, Mas Indra. Halo, selamat siang, Mbak. Iya, selamat siang. Gimana? Sehat-sehat ya kabarnya di sana ya? Sehat lalu, Mbak. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Mas Indra, bagaimana ini prosesnya yang bisa terlibat di dalam tim pengembangan vaksin ini? Kan ini beritanya mulai merebak dan heboh begitu ya di Indonesia. Iya, jadi sebetulnya ketika awal outbreak muncul awal Januari lalu, sebenarnya beberapa kolega saya yang di tim khusus untuk Emerging Pathogen Disease itu memang sudah memulai proyek ini. Namun, itu hanya khusus untuk tim tersebut saja. Sedangkan saya adalah tim di malaria, jadi bukan vaksin khusus untuk COVID. Tetapi ketika bulan Maret outbreak ini mengekskalasi menjadi pandemi, proyek leader dari tim tersebut membuka kesempatan bagi siapapun, student atau staff atau postdoc yang ingin terlibat dalam pengembangan vaksin ini bisa bergabung dan mendaftar untuk menjadi volunteer peneliti untuk pengembangan vaksin ini. Jadi saya mendaftar, kemudian saya melist skill apa saja yang saya punya, kemudian saya disempatkan di bagian untuk meneliti respon antibody yang dihasilkan daripada volunteer yang sudah divaksinasi tersebut. Mas Indra, boleh cerita sedikit mengenai background Anda dan pendidikan Indra hingga bisa masuk ke Oxford? Soalnya kita tahu kalau misalnya mau masuk ke Oxford saja ini sudah susah ya Mas Indra, apalagi sebagai medical student. Ini kan banyak sekali ujian yang harus ditemukan juga ya. Jadi kalau kembali ke sejarahnya, saya ini S1-nya bukan medical doctor, jadi saya ini S1-nya adalah mikrobiologi dari Institut Teknologi Bandung. Kemudian lulus tahun 2013, lalu melanjutkan S2 di universitas yang sama, program fast track, tapi mengambil jurusan bioteknologi. Kemudian lulus 2014, lalu saya bekerja di biofarma di bidang vaksin sebagai peneliti juga selama 4 tahun. Dan akhirnya pada tahun 2018, saya memutuskan untuk melanjutkan PhD saya melalui beasiswa dari pemerintah, yaitu melalui LPDP. Oke, Mas Indra, kalau dalam timnya sendiri, tugas utama Mas Indra itu apa? Dan kerja timnya itu seperti apa? Karena kalau kita lihat di videonya kan tidak sedikit orang yang terlibat di situ. Bagi-bagi tugasnya kayak gimana tuh Mas Indra? Betul mbak, jumlah tim yang berterlibat, jumlah orang yang terlibat dalam tim ini bisa mencapai ratusan. Kenapa? Karena kita benar-benar mengembangkan vaksin ini dengan kecepatan yang luar biasa. Biasanya untuk mendapatkan data clinical trial fase 1 itu, untuk vaksin baru, itu mungkin perlu waktu sampai 5 tahun kita baru bisa mencapai data clinical trial fase 1. Tapi ini hanya dalam waktu hitungan 6 bulan, kita sudah mendapatkan data ini. Jadi jumlah timnya itu bisa lebih dari 100 orang, jumlah orangnya maksud saya. Sedangkan saya sendiri itu ditempatkan di bagian pengujian untuk melihat respon antibody dari orang-orang yang sudah diimunisasi. Jadi orang-orang yang sudah diimunisasi, itu sampel darahnya diambil oleh para klinisi atau tenaga medis, kemudian diproses. Lalu serumnya itu digunakan oleh saya untuk melihat apakah mereka merespon positif terhadap vaksin itu atau tidak. Mas Indra, apakah boleh cerita sedikit? Apakah ada tantangan atau kesulitan untuk mengembangkan vaksin ini? Tantangannya cukup banyak, Pak, dan menarik. Terutama kita bekerja di situasi pandemik, di mana kita juga harus tetap menerapkan physical distancing di lab. Sehingga kita juga pada saat berpergian dari rumah ke kantor itu menjadi tantangan sendiri karena kita khawatir bahwa kita akan terekspos oleh virus tersebut. Kita sendiri bekerja di lab itu cukup aman karena kita menggunakan PPE atau peralatan sesi sebelumnya. Namun pada saat perjalanan dari rumah ke kantor itu menjadi tantangan tersendiri. Kemudian juga karena kita dituntut untuk bekerja cepat, kita juga sangat dinamis, Pak. Karena protokol-protokol yang digunakan bisa berubah dalam hitungan minggu, sehingga kita harus tetap keep update dengan protokol yang digunakan, lalu melihat bagaimana perkembangan data sains, sehingga kita juga harus lebih teliti lagi atau lebih ada sampel lagi yang harus diuji. Jadi memang sangat dinamis sekali dalam bekerja dengan perkembangan vaksin ini. Nah, ngomong-ngomong soal perkembangan vaksin nih, Mas Indra kan tahap 1, tahap 2 juga sudah dilewati. Next, langkah selanjutnya itu apa sih dan seperti apa hingga saat ini perkembangan vaksin yang sudah dibuat ini? Oh iya, jadi pengembangan vaksin itu sebenarnya proses yang panjang, Pak. Setelah uji tahapan eksplorasi, kita biasanya melakukan uji tahapan pre-klinis atau uji di hewan. Kemudian kita pindah ke tahapan uji klinis, yaitu uji di manusia, yang di mana dalam uji klinis itu juga kita bagi-bagi lagi, menjadi tahapan 1, tahapan 2, tahapan 4, tahapan 1, tahapan 2, tahapan 3. Nah, di Oxford sendiri kita melakukan uji klinis ini menggunakan tahapan overlapping, jadi kita tidak melakukan tahap 1, kemudian tahap 2, dan tahap 3, tapi kita melakukan overlap tahap 1 dan tahap 2, kemudian overlap tahap 2 dan tahap 3. Itu dilakukan di UK. Kenapa kita bisa melakukan seperti itu? Karena teknologi yang kita gunakan untuk vaksin ini sudah digunakan oleh kandidat vaksin lain, dan kita sudah memiliki data-data bahwa vaksin ini aman, sehingga kita hanya perlu mengkonfirmasi lagi bahwa vaksin ini aman untuk COVID-19. Sedangkan tahap 1-nya sendiri itu adalah tujuannya untuk melihat apakah vaksin ini aman diberikan kepada orang dewasa atau tidak. Kemudian jika sudah terbukti aman, kita lanjut ke tahapan kedua, yaitu juga sama untuk menguji ke populasi yang lebih banyak, misalkan jika tadi tahap 1 hanya untuk orang dewasa, tahap 2 kita bisa melibatkan populasi yang lebih luas atau target populasi yang diinginkan. Seperti misalnya untuk COVID-19 ini, untuk orang-orang yang di atas usia 60 tahun, karena usia 60 tahun ke atas biasanya sangat rentan dengan COVID-19. Jadi itu merupakan target populasi kita, yang juga memiliki sistem imun yang lebih khusus, karena ketika kita sudah tua, biasanya sistem imun itu sedikit melemah, sehingga studinya harus lebih ekstensif. seperti itu, Mbak. Atau juga jika kita ingin melakukan dosis yang tepat, itu kita bisa lakukan di tahap 2, seperti itu, Mbak. Kemudian tahap berikutnya adalah tahap 3. Ini tahap 3 ini biasanya kita menguji efeksi, atau keefektifitasan vaksin ini memberikan proteksi ke dalam tubuh atau tidak. Karena ketika kita diinjeksi vaksin, kemudian kita memberikan respon imun, belum tentu respon imun yang dihasilkan itu bisa memberikan proteksi terhadap virus itu atau tidak. Nah, di tahapan ketiga itulah kita menguji efeksi dari vaksin tersebut. Ya, Mas Indra, kami juga ingin tahu bagaimana dengan dukungan dari pemerintah Inggris sendiri terhadap vaksin COVID-19 yang dikembangkan oleh Oxford University. Dan mungkin kita juga ingin tahu bagaimana optimismenya masyarakat Inggris sendiri terhadap vaksin COVID-19 ini. Dukungan dari pemerintah Inggris tentu saja sangat mendukung dalam pengambahan proses vaksin ini. Selain memberikan pendanaan, juga perincananya sama seperti di Indonesia, ketika nanti akan di lisensing itu akan memberikan jalur khusus atau jalur akselerasi untuk nanti agar kita bisa licensing. Dari masyarakat sendiri, tentu saja sangat mendukung karena ini sangat-sangat ditunggu oleh masyarakat agar bisa kembali kepada kehidupan normal sebelum terjadinya pandemik. Meskipun tentu saja masih akan sangat lama vaksin ini untuk bisa disebarluaskan. Ya, Mas Indra, ini mungkin yang terakhir ya. Ini masalah penanganan corona di Inggris sendiri seperti apa nih di sana? Dan juga harapan Mas Indra ke depannya mengenai kondisi saat ini seperti apa, Mas Indra? Ya, jadi pada saat awal Maret lalu, jadi ketika terjadi outbreak di awal Januari, kemudian mulai merebak di daerah China dan sekitaran, pada saat awal Maret, di Inggris itu sudah dilakukan lockdown. Jadi, kita masyarakat yang selain key worker atau pekerja khusus, itu sangat-sangat diajurkan untuk tidak keluar rumah dan untuk tetap bekerja dari rumah atau melakukan aktivitas yang sangat terbatas. Namun, dengan seiring berjalannya waktu hingga saat ini, pemerintah sudah mulai melonggarkan lockdown tersebut di mana pekerja yang tidak bisa melakukan dari rumah seperti saya sebelumnya, itu karena saya harus bekerja di lab, tidak lagi memerlukan surat keterangan bahwa saya key worker untuk bisa keluar dari rumah. Itu sudah mulai bebas untuk bekerja kembali ke kantor jika diperlukan, tapi dengan precaution atau dengan tetap waspada seperti menerapkan physical distancing. Dan sekarang ini pemerintah juga sudah memberikan bantuan untuk alur-alur lintas manusia orang di dalam kota seperti misalnya penjalan kahih semuanya harus menggunakan jalur sisi kiri sehingga ketika kita akan kembali arah, kita harus menyeberang dan menggunakan jalur sisi kiri ke arah sebelumnya. Ya, terima kasih Mas. Harapannya gimana Mas? Harapannya? Ya, saya harapannya tentu saja kita ingin semuanya kembali kepada normal, pandemi ini segera berakhir dan tentunya ketika nanti sudah ada vaksinnya semoga semua orang yang membutuhkan vaksin ini terutama orang-orang yang dalam populasi kritis itu bisa mendapatkan vaksin lebih awal. Ya, itu juga harapan kami juga ya. Semoga ini vaksinnya bisa berhasil dan bisa mencegah COVID-19 di seluruh dunia. Terima kasih Mas Indra dari Oxford University. Sampai jumpa di video selanjutnya.